Pemukiman di Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuhan, Lampung Tengah, Lampung, Porak-Poranda pada Kamisore. Puluhan rumah warga rusak akibat diterjang angin puting beliung. Sebagian besar kerusakan rumah terjadi pada atapnya. Ada empat bangunan rumah diantaranya rusak akibat tertimpa pohon. Warga mengaku angin besar tersebut terjadi bersamaan dengan hujan lebat. Warga sempat berhamburan keluar saat atap rumahnya berjatuhan oleh angin. Ya ini tiba-tiba aja bang, tadi panas sekali cuacanya, langsung mendung, langsung datang hujan sama angin itu. Terus semua wadah roboh ini. Gimana sih ini kejadian yang sebenarnya? Ya anginnya itu warnanya hitam, kencang benar. Pas kejadian itu kita di mana bang? Ada di rumah. Terus kita kemana? Ya kita lari ke luar. Dari data Pamong Desa, total ada 90 rumah warga yang rusak dan satu rumah ambruk akibat diterjang angin puting beliung. Pihak Pamong berharap kepada pemerintah kabupaten dan provinsi untuk datang ke lokasi dan memberikan bantuan perbaikan rumah warga. Apa aja bang? Rusaknya rata-rata atapnya habis. Rata-rata habis dan yang satunya hancur. Hancur rata sama tanah yang satu ini. Yang lainnya rata-rata atap dan banyak juga yang rumah-rumah ini yang tiba kayu. Mampu rumah besar. Kita daerah lah harapan saya ini supaya bisa meninjau sini lah. Apa yang akan kita perbuat untuk masyarakat Kampung Negara Bumilir, Bino Usus-Nususun Siraharjo ini supaya masyarakat ini bisa bagaimana bisa terbantu lah dengan musibah atau untuk meringankan musibah puting beliung ini yang terjadi pada hari ini. Warga bersama tentara dan polisi bergotong royong menyingkirkan puing rumah yang rusak. Bagi warga yang rumahnya rusak berat untuk sementara mengungsi di rumah kerabat dan keluarganya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Seorang balita bernama Bagus Irama berusia 19 bulan, Kamis pagi tertabrak kereta api babaranjang bermuatan batu bara di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lepuk Selatan pada Kamis pagi. Korban meninggal dunia dan jenazahnya dievakuasi oleh polisi untuk kepentingan visum ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Menurut tetangga korban, kejadian tersebut bermula saat korban yang baru saja selesai dimandikan orang tuanya, kemudian bermain di luar rumah yang tidak diawasi oleh orang tuanya. Saat bermain di sekitar rel dekat rumahnya, datang kereta api babaranjang yang melaju dari arah Bandar Lampung menuju arah kota bumi Lampung Utara dan menabrak korban. Menurut polisi yang mengevakuasi korban ke Rumah Sakit, kejadian tersebut murni kecelakaan. Untuk mencegah kejadian terupa, polisi mengimbau kepada para orang tua agar tidak lalai megawasi putra putrinya yang masih balita, terlebih rumahnya berada di dekat rel kereta api dan jalan raya. Robila Stem melaporkan dari Lampung Selatan. Sungguh memilukan dasid bayi perempuan ini. Bayi yang mengalami sakit bibir sumbing ini sepertinya dengan sengaja ditinggalkan orang tuanya di sebuah masjid di kawasan Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung, Rabu Malam. Bayi yang baru dilahirkan ini ditemukan warga di bagian mimbar imam sholat di Masjid Nurul Iman dan langsung dibawa ke puskesmas Labuhan Ratu. Hingga kami siang kondisinya sehat, bayi dengan berat 3,4 kg dan panjang 50 cm ditemukan pengurus masjid menjelang sholat maghrib. Saat bayi ditemukan, sang bayi dalam kondisi tidak memakai baju, hanya ditutupi kain. Polisi masih memburu pembuang bayi. Mungkin ada sepertunjuk CCTV dari tetangga-tetangga yang masih kita cari juga. Oh, kita masih telusuri gitu ya? Ada dari warga sekitar? Kalau warga, kemarin awal ditanya nggak ada yang melihat dan nggak ada yang mengetahui. Karena posisi kemarin habis hujan, terus menjelang maghrib. Wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana menengok bayi ini di puskesmas. Sambil menggendongnya, wali kota juga memberikan nama kepada bayi yakni Novita Cahyaputri. Wali kota berjanji, pemerintah kota Bandar Lampung akan merawat dan menanggung biaya operasinya. Untuk sementara, perawatan bayi diserahkan ke pihak puskesmas dan akan dipantau Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kepandikan warga terjadi saat rumah sekaligus terdapat usaha bengkel motor milik Kemal di desa Pajar Bulan, kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah terbakar pada kabis siang. Pemilik rumah histeris saat melihat rumahnya terbakar. Warga bergotong royang menyelamatkan motor dan peralatan bengkel serta perabotan dari kebakaran. Warga kemudian memadamkan api dengan alat seadanya, yaitu pasir dan air. Menurut warga yang membantu memadamkan api, kebakaran terjadi di kamar mandi dan dapur. Api tidak menjalar ke ruangan lain setelah warga sigap melakukan pemadaman api. Meski belum tahu penyebab pastinya, namun kuadugaan kebakaran ini disebabkan adanya konsleting listrik di kamar mandi. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat musibah ini. Kerugian materi ditaksir sekitar 5 juta rupiah sebab atap dapur dan kamar mandi rusak berbakar. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.